Intro Kalau ada yang mempertanyakan Pak Minhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara Itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita Bukan untuk yang lain-lain Kita diperintah nego kembali oleh Bapak Presiden Ya kita kan pelaksana Pak Ya kita harus pandai-pandai untuk jaga kepentingan nasional Ketika Prabowo bawa misi Jokong ke India Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Telah melakukan kunjungan kerja ke India Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan India Rahnat Singh Media setempat The Times of India Melaporkan bahwa salah satu pembahasan kedua pihak Yakni terkait kerjasama pembelian rudal supersonic Brahmos ke Indonesia Dalam artikelnya, media tersebut mengatakan India dan Indonesia yang juga terkunci Dalam perselisihan maritim dengan China di Laut China Selatan Telah memutuskan untuk memperluas kerjasama strategis Dan pertahanan mereka di berbagai bidang Tidak hanya itu The Times of India juga menuliskan jika ada sumber yang mengatakan Bahwa kemungkinan ekspor rudal jelajah supersonic Brahmos ke Indonesia Namun sayangnya, media ini tidak memberikan detail lebih lanjut Soal kontrak dan kapan pembelian direalisasikan Di sisi lain, dalam unggahan akun Instagram miliknya Prabowo sama sekali tidak menyinggung tentang rencana Indonesia Akan membeli rudal supersonic Brahmos tersebut Melainkan salah satu poin yang dijelaskan Adalah mengenai program cadangan logistik strategis Yang saat ini menjadi salah satu program utama Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo Sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional Dimana informasi ini melekat dengan rencana Presiden Jokowi Yang sedang membangun food estate di Kalimantan Tengah Sebagaimana diketahui, dalam program tersebut Prabowo bersinergi dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Meliono Dan Menteri BUMN Erick Thohir Yang dikomandoi oleh Prabowo sendiri Dan leading sectornya nanti akan Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita Akan kita berikan kepada Pak Menhan Jika melihat hal itu, kemungkinan besar kunjungan Prabowo ke India Menyangkut salah satu misi khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dalam pengembangan lumbung pangan Sebab selama ini, India diketahui merupakan salah satu produsen utama Di bidang pangan, mulai dari beras hingga gula Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah mengatakan Akibat pandemi COVID-19 ini Dunia terancam terjadi krisis pangan Dimana setiap negara, terutama negara-negara produsen beras Akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri Bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia Ini hati-hati Dengan sebab itu, setiap negara Terutama negara-negara produsen beras Akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri Kebutuhan dalam negeri mereka